Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah mengatakan walau taro jika kau melihat wahai Muhammad bagaimana kondisi mereka tentu kondisi yang sangat mengerikan yang sangat mengenaskan bagaimana mereka menyesal yang amat sangat takala mereka berhentikan di dekat neraka jahannam mereka tidak mau ke neraka tapi malaikat yang membawa mereka, menggiri mereka menuju ke neraka jahannam yauma yuda'una ila nari jahannam da'a, dimana mereka didorong dengan keras oleh malaikat menuju ke arah neraka, ketika neraka sudah dihadapan mereka maka mereka mengungkapkan penyesalan mereka faqalu ya laytana laytana dalam bahasa Allah artinya sesuatu yang mustahil untuk kembali atau sangat sulit untuk kembali mustahil atau sangat sulit untuk didapatkan yaitu angan-angan, kalau bahasa kita angan-angan seperti perkataan punya seorang penyar berkasa seandainya masa muda kembali pada suatu hari aku akan kabarkan kepada dia apa yang telah terjadi bagi masa tuanya agar dia di masa muda harusnya berbuat baik tapi tidak mungkin masa muda kembali lagi seperti ini ya laytana seandainya kami dikembalikan ke bumi kembali hidup kembali angan-angan tapi tidak mungkin dan kata mereka wala nukazibu biayati rabbina dan kami tidak menutupkan ayat-ayat kami wana kuna minal mu'minin kami termasuk orang beriman disini ada dua kira'ah dalam ayat ini iaitu wala nukazibu pakai dhamma marfu' wala nukazibu biayati rabbina wana kunu minal mu'minin tapi kalau dalam mustaf kita mansub wala nukaziba pakai fatha biayati rabbina wana kuna bukan wana kunu wana kuna minal mu'minin intinya ini pembahasan masalah nahu tapi saya tidak ingin bahas disini tapi intinya secara umum ada dua taftiran terhadap ayat ini disinjau dari kira'ah yang berbeda tertiran yang pertama maksudnya ya rob kami ya seandainya kami dikembalikan kami berangan-angan untuk kembali ke atas muka bumi sekaligus kami kalau di bumi kami berangan-angan kami tidak berdusak mendusakkan ayat-ayat lagi dan kami berangan-angan untuk menjadi orang mu'min jadi angan-angannya tiga sekalian angan-angannya tiga sekalian ya pertama kami dikembalikan sekaligus kami kalau dikembalikan kami tidak akan mendusakkan ayat-ayat Allah dan sekaligus kami akan beriman ini angan-angan mereka untuk dikembalikan sehingga mereka kita kembali tidak mendusakkan dan sekaligus beriman ini tersiran tersiran yang pertama tersiran yang kedua diantaranya dikatakan ya laytana nuraddu seandainya kami dikembalikan kalau kami dikembalikan walanukasdiba maknanya falanukasdiba maka kami tidak akan berdusak kalau kami dikembalikan intinya kembalikan kami dahulu ya Allah kembalikanlah kami dahulu beri kesempatan kami sekali lagi untuk kembali hidup falanukasdiba kami tidak akan mendusakkan engkau ya Allah tidak akan berdusakkan ayat-ayat engkau dan kami akan beriman kami akan beriman kalau kita mau tambah tersiran ketiga ya tersiran ketiga yaitu faqalu ya laytana dengan marfu' nuraddu walanukasdibu biayati rabbina wanakuna minal mu'minin walanukasdibu seakan-akan adalah jumlah yang baru ya jadi maknanya seandainya kami dikembalikan ya ya Allah dan kami tidak akan pernah berdusak lagi kami tidak akan pernah merdusakkan lagi sejak sekarang kami tidak akan merdusakkan lagi kalau kami dikembalikan kami tidak akan pernah berdusak lagi intinya ketiga tafsiran tersebut maknanya mereka berangan-angan untuk dikembalikan ya dengan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka berjanji kalau mereka kembali mereka tidak akan merdusakkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan kami dan mereka akan beriman ya disini Allah tidak menyebutkan apa yang hasil penglihatan Nabi jadi Allah hanya mengatakan walau taro seandainya kau lihat apa yang dilihat Allah tidak sebutkan Allah hanya mengatakan seandainya engkau wahai Muhammad melihat bagaimana orang-orang pendusta tersebut ketika digiring di depan neraka jahannam lantas mereka melihat api neraka jahannam yang sangat mengerikan lantas mereka menyesal dan mereka mengatakan seandainya kami bisa kembali kami tidak akan melusakkan engkau ya Allah kami akan beriman kondisinya tidak Allah sebutkan ya tapi yang jelas mengerikan cukup Allah menggambarkan bagaimana penyesalan mereka yang luar biasa di hadapan neraka sudah kita bisa bayangkan tentu ini halnya kondisi yang sangat mengerikan makanya Allah tidak perlu sebutkan Allah mengatakan seandainya kau lihat ketika mereka disitu apa kondisinya Allah tidak sebutkan tapi sudah jelas kondisi yang sangat mengerikan ya kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala balbadalahum makanu yukhfuna min qobl maka nyatalah bagi mereka ya nyatalah bagi mereka makanu yukhuna min qobl apa yang telah mereka sembunyikan sebelumnya di dunia walau rudjula adu lima nuhu anhu wa inna humla kharibun kalau mereka dikembalikan di bumi hidup kembali la adu lima nuhu anhu mereka akan kembali lagi berbuat apa yang mereka dilarang ketika itu wa inna humla kharibun dan sebagian mereka hanyalah benar-benar pendustang maka Allah mengatakan ketika mereka di hadapan neraka jahannam badalahum makanu yukhfuna min qobl maka mereka maka nampaklah bagi mereka apa yang dahulunya mereka sembunyikan apa yang mereka sembunyikan ketika di dunia ada dua taftiran di kalangan kuala taftir pertama maksudnya mereka menampakkan mereka mau beriman tadinya mereka di dunia sombong ya maksudnya muhammad pendusta dan yang lainnya tapi sebenarnya ketika mereka menuduh muhammad pendusta di dunia dalam hati mereka ada pembenaran ya cuma mereka tidak mau mengungkapkan mereka sembunyikan mereka sembunyikan dengan berbagai macam alasan mereka tidak mengungkapkan bahwasannya muhammad sebenarnya pernah hati kecil mereka tahu bahwasannya rasulullah benar cuma tidak mereka mengungkapkan kenapa bisa jadi karena mereka malu sama kaumnya takut dikatakan soabik orang keluar dari sini moyangnya atau karena apa namanya jaim karena kalau mereka bilang beriman mereka malu karena mengikuti nabi banyak orang-orang miskin orang-orang susah dan selama ini mereka sudah menjelekan nabi kalau mereka bilang beriman mereka mau taruh muka di mana malu sehingga mereka tetap sembunyikan ada perasaan mereka untuk beriman makanya Allah mengatakan bisa saja orang-orang yang kafir ingin beriman jadi ada dalam hati mereka mereka sembunyikan mereka beriman dengan kita mereka sembunyikan karena kepentingan duniawi tidak ingin dicela agar kerudukan mereka sebagai pembesar tetap terjaga tidak ingin dikatakan orang yang keluar dari azam yang wayang mereka tapi ketika di neraka jana mereka ungkapkan apa yang mereka sembunyikan selama ini mereka ungkapkan bahwasannya kami beriman kami beriman ini tafsiran pertama tafsiran kedua ayat ini berkaitan orang-orang munafik tapi ini tafsiran yang minoritas kebanyakannya ahli tafsir menafsirkan dengan yang pertama yaitu orang kafir para pendusta yang menyembunyikan iman mereka mereka tampakkan di akhirat tapi tidak bermanfaat apa yang mereka tampakkan tersebut tafsiran kedua minoritas dari kalangan terlalu tafsir mengatakan maksudnya ini mencakup orang-orang munafik yang mereka menampakkan keimanan dan mereka menyembunyikan kekufuran pada hari kiamat akan nampak kekufuran tersebut kekufuran tersebut akhirnya terungkap kata Allah subhanahu wa s-a'ala walau ruddu la'adu lima nuhu'an seandainya mereka dikembalikan di dunia mereka akan melanggar lagi apa yang dilarang tercuma kata Allah subhanahu wa s-a'ala wa innahum laqadimun sekarang mereka janji kalau kami dikembalikan kami akan beriman kata Allah bohong seandainya dikembalikan kalian akan melakukan melakukan apa yang dilarang tersebut kenapa bisa demikian karena mereka ketika di dunia mereka mendustakan ayat-ayat Allah bukan karena mereka yakin itu dusa tapi karena mukabarah yaitu karena inat ngayel mereka sudah tahu Islam itu benar mereka sudah tahu Muhammad membawa kebenaran mereka tahu siapa Muhammad ya maka mereka menolaknya bukan karena mendustakan tapi karena kenyayelan sudah tahu itu benar tapi mereka maksa diri untuk mendustakan oleh karena seandainya dikembalikan lagi ke mukabumi mereka akan melakukan yang yang sama sudah jadi sifat mereka maka Allah tidak mengembalikan mereka lagi ke dunia ini menunjukkan penyesalan yang luar biasa dari mereka dan penyesalan tersebut tiada manfaatnya Allah mengatakan dan bukankah mereka di dunia mereka berkata kehidupan kita ini adalah kehidupan dunia tidak ada kehidupan akhirat kita tidak bakalan dibangkitkan di hari kiamat tidak namanya hari kiamat tidak ada hari kebangkitan mereka mengatakan mustahil mereka menolak dengan akal mereka kata mereka kehidupan cuma kita cuma di dunia ini selesai tidak ada namanya hari kebangkitan kemudian disidang oleh Allah itu bohong semua inilah yang mereka ungkapkan selama mereka di dunia Allah berkata lagi walau taro'id wukifu ala rabbihim seandainya engkau Muhammad melihat bagaimana mereka disidang diberdirikan di hadapan rob mereka diberdirikan di hadapan rob mereka Allah berkata bukankah hari kebangkitan itu nyata ketika ditanya di hari kiamat kalian mendesakkan hari kiamat bukankah sekarang kau lihat hari-hari kiamat sudah menjadi nyata mereka dengan mengatakan berkata bala warabbina tentu demi rob kami benar adanya itu percuma sekarang mereka benar-benar membenarkan adanya hari kiamat mereka sudah lihat mereka dibangkitkan dan bahkan mereka bersumpah demi demi engkau demi engkau ya Tuhan kami benar hari kiamat itu ada nyata adanya kata Allah silahkan silahkan kalian mencicipi azab apa yang kalian selama ini ingkari azab tersebut dan ini adalah bentuk penghinaan kepada mereka Allah menggunakan kata cicipi namanya zuku cicipi itu biasanya berkara yang enak dicicipi dirasakan tapi ternyata mencicipi azab azab apa azab yang kalian dustakan selama ini jadi kalau kita bahas tentang masalah azab kepada penghuni neraka jahannam ada dua bisa kita klasifikasikan menjadi dua yaitu azab dalam bentuk azab terhadap fisik dan ada azab terhadap mental yaitu jiwa mereka diazab juga diantaranya dengan hinaan-hinaan diantaranya mereka melihat diperlihatkan bagaimana penghuni surga mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ini juga azab tersendiri diantaranya mereka minta tolong kepada malaikat malaikat cuekin banyak hal-hal yang mereka juga menunjukkan mereka diadab bukan hanya secara fisik tapi juga mereka diadab secara batin secara kejiwaan diantaranya ini Allah bilang ini kan yang kalian dustakan sekarang bagaimana benar atau tidak demi Allah benar ya Allah silahkan rasakan cicipin ini cicipin cicipin azab yang kalian pernah dustakan ini diantara siksaan batin yang mereka rasakan disini juga Allah mengatakan seandainya engkau melihat wahai muhammad ketika mereka disidang dihadapan roh mereka Allah tidak menyebutkan kondisinya bagaimana tapi sudah cukup tidak perlu disebutkan kita sudah bisa menggambarkan kengerian yang mereka rasakan ya kita sudah bisa menggambarkan bagaimana kengerian yang mereka rasakan apalagi Allah mengatakan silahkan cicipi atau rasakan azab yang kalian dustakan selama ini kata Allah kata khasir alladzina kazzabu bilika illa sungguh merugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya yaitu mendustakan hari kiamat mendustakan bahwasnya ada suatu hari mereka akan bertemu dengan Allah dan akan disidang oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya mereka mendustakan hal tersebut orang yang meyakini bahwasnya dia akan bertemu dengan Allah dia tentu akan persiapan bertemu dengan hari pertemuan tersebut ya ada pun orang yang mendustakan adanya hari pertemuan dengan Allah dia akan tidak peduli mereka ini ketika di dunia mereka mendustakan adanya hari pertemuan dengan roh mereka yang akan minta segala pertanggung jawaban atas perbuatan mereka tapi apa yang terjadi pada hari kiamat ketika mereka mendustakan pertemuan dengan Allah pada hari kiamat kata Allah kada khasir alladzina kazzabu bilika illa sungguh telah merugi sungguh mereka telah merugi Allah tidak sebutkan apa kerugian yang mereka rasakan dan ini dalam kaedah tafsir ketika ada objek yang dihapus tidak disebutkan ya maka memberi faedah keumuman yaitu mereka rugi segala-galanya mereka rugi segala-galanya kalau masuk neraka kekal abadi apa lagi rugi apapun kerugian semuanya kerugian yang mereka rasakan harta mereka mereka tidak ada manfaatnya selama ini harta mereka gunakan untuk maksiat merugikan mereka jiwa mereka mereka rugikan keluarga mereka mereka rugikan intinya mereka rugi segala-galanya ya ketika mereka dimasukkan dalam neraka jahannan gara-gara apa gara-gara mendustakan adanya hari pertemuan dengan Allah hatta datang hari kiamat tiba-tiba mereka juga dibangkitkan ya lantas mereka berkata kalu ya hasrah sana kata mereka wahai penyesalan kami disini ikhwan dan akhwad yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala hasrah dalam bahasa Arab artinya penyesalan sebenarnya hasrah itu bukanlah suatu yang dipanggil karena suatu yang dipanggil adalah suatu benda misalnya wahai fulan wahai seorang atau siapa namanya penyesalan itu suatu yang abstrak tidak dipanggil tetapi Allah menggunakan seakan-akan dipanggil ya hasrah sana kalau kita artikan secara letter-like wahai penyesalan kami seakan-akan ada penyesalan di depannya kemudian dia panggil ya hasrah sana oleh karanya para ulama menafsirkan ayat ini bagaimana hasrah penyesalan dipanggil oleh mereka ketika itu padahal penyesalan itu bukanlah sesuatu yang bisa dipanggil karena dia abstrak dia bukan sesuatu yang konkret ya maka ada dua tabstiran yang disebutkan oleh Al-Qurta yang pertama Allah menggunakan metode ya hasrah sana wahai penyesalan penyesalan kami karena begitu banyak penyesalan yang mereka rasakan dan begitu besar penyesalan yang mereka rasakan seakan-akan penyesalan tersebut di hadapan mereka mereka panggil waduh hai penyesalan benar-benar saking banyaknya penyesalan dan begitu besar penyesalan makanya diantara nama hari kiamat adalah yaumal hasrah hari penyesalan wa anzirhum yaumal hasrati idh kudhiyal amru wahum fiyah ghaflati wahum layu'minun dalam surat apa namanya mariam dan peringatkanlah mereka tentang yaumal hasrah hari penyesalan kenapa disebut hari penyesalan karena pada hari tersebut banyak sekali penyesalan dan begitu besar penyesalan orang-orang yang kafir orang-orang pelaku maksiat penyesalan yang tidak guna sehingga disebut dengan hari penyesalan tadi mereka mengatakan apa namanya ya lay tanah ya seandainya kami dikembalikan ya seandainya kami ini bentuk penyesalan sekarang mereka berkata ya hasrah tanah tunggu kami menyesal apa yang mereka sesalkan alamah farratna fiha kami menyesal dengan sikap meremehkan kami ya tidak mengharukan cuat ya tentang hari pertemuan dengan Allah tentang hari kebangkitan ya fiha disini hanya banyak orang mengatakan dikembalikan kepada hari kebangkitan yaitu kami menyesal dan penyesalan yang tidak guna kami menyesal kenapa kami tidak persiapan untuk bertemu dengan hari ini hari kebangkitan percuma penyesalan tidak guna tidak bisa tidak bisa kembali lagi dan Allah menyebutkan banyak penyesalan yang mereka apa namanya mereka sesalkan diantaranya ya mereka menyesal kenapa ketika dunia tidak beramal salih diantaranya kenapa mereka menyesal ya membiarkan orang-orang beriman sementara mereka tidak beriman orang-orang maju depan mereka tidak maju-maju ya kemudian diantaranya mereka ucap-ucap utarakan penyesalan mereka ketika mereka melihat di hari kiamat kelak ternyata kematian ditembeli oleh Allah subhanahu wa ta'ala ternyata mereka akan dalam neraka abadi maka mereka mengungkapkan penyesalan mereka mereka juga akan mengungkap penyesalan mereka ketika apa ketika mereka masuk neraka kemudian diperlihatkan kepada mereka itulah kaplingmu di surga seandainya dulu kau beramal salih tempat tinggalmu di situ sementara dilihat ditempati oleh orang lain orang dalam kenikmatan diperlihatkan oleh Allah sehingga mereka pun menyesal ini diantara diantara siksaan jiwa yang mereka rasakan diantara siksaan jiwa yang mereka rasakan diperlihatkan mereka akan kekal dan ini suatu yang menyakitkan disiksa bukan semua sebentar tetapi kekal selama-lamanya kemudian diperlihatkan kapling mereka di surga seandainya dulu mereka beriman sehingga mereka kemudian mengungkapkan penyesalan-penyesalan mereka ini tafsiran pertama tafsiran kedua sebut Al-Qurtubi itu seakan-akan ya bukan ya harfunida tapi ya disitu adalah ya ditanbih yaitu mereka berkata seakan-akan mereka berkata ya Yuhanna suahi manusia sekalian lihatlah bagaimana penyesalan kami hati-hati seakan-akan mereka lihatlah apa yang telah terjadi lihatlah kami menyesal tidak ada pemanfaatnya kami dulu di dunia meremehkan menggampangkan tidak beramal salih dan akhirnya tiba hadir tersebut dan kami tidak punya persiapan apa-apa kata Allah dan mereka akan memikul dosa-dosa mereka di atas pundak-pundak mereka sebagian lama mengatakan ini kita ambil zuhirnya bahwasannya orang-orang yang pelaku maksiat pada hari kiamat kelam mereka akan memikul dosa-dosa mereka di pundak mereka Allah kasih beban yang berat sehingga mereka menempuh hari perjalanan di padang masyar dengan penderitaan karena banyak sekali dosa-dosa yang mereka pikul pada hari tersebut seperti dalam satu hadith barang siapa yang mengambil merampas tanah orang lain saudaranya hanya sejengkal dengan keghaliman maka akan digantungkan di lehernya tujuh lapis bumi yang diambil digantungkan di lehernya ini zuhirnya bahwasannya orang yang melakukan maksiat maka dosanya akan dijadikan konkret oleh Allah kemudian dipikulkan di pundaknya dipikulkan di pundaknya Allah mengatakan dan mereka akan memikul dosa-dosa mereka di atas pundak mereka sementara mereka harus melewati perjalanan padang masyar yang sangat panjang sekali berat yang luar biasa kata Allah maka sungguh amat buruklah apa yang mereka pikul tersebut mereka pikul adalah dosa-dosa setelah itu Allah ingatkan kata Allah dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah permainan dan perbuatan sia-sia lahu itu perbuatan sia-sia yang buat lalai laib permainan dan hari akhirat ke surga lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa tidak akan kalian berpikir tidak akan kalian berakal Allah menamakan kehidupan dunia dengan laib walahu dengan permainan dan sendagurau atau hal-hal yang tidak bermanfaat pertama dunia disebut dengan dunia diambil dari kata dunu dalam bahasa diambil dunu dunu artinya bisa diartikan dua yaitu bisa jadi dekat atau rendah serdikat artinya dekat atau rendah dunia dicinjau dari dua hal ini dunia sifatnya dekat dan rendah dekat maksudnya cepat cepat selesai cepat selesai makanya Allah mengatakan laibu walahu namanya kita bermain-main permainan sebentar aja kita cuma ngisi waktu bermain-main setelah itu kita punya kesibukan keseriusan permainan tidak lama-lama anak-anak main-mainnya sebentar lahu juga demikian lahu itu kita menghibur diri dengan sesuatu yang sia-sia cuma sebentar banyak urusan kita Allah menggambarkan bahwasannya kehidupan dunia itu seperti permainan yang sudah gurau yang cuma sebentar karena dari dulu yaitu dekat dan itu benar tiba-tiba kita tahu diri kita tadinya kita masih kecil kemudian kita remaja kemudian kita SMA kemudian kita kuliah kemudian kita menikah selamat menikah